Saya menyambut baik hadirnya e-Smart TV, semoga e-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, iSmart TV. Ori, original rekor Indonesia kembali mencatat rekor spektakuler dalam acara Festival Bandung Ulin yang juga dalam rangka ngemumulai budaya Sunda. Bertepat Rabu pagi 28 Agustus 2019, gelaran acara yang diadakan di Stadion Persipsi Dolik Jalan Ahmadiyani No. 252 Kota Bandung ini diselenggarakan oleh Sanggar Seni Budaya Eko Bambu Cipaku, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Acara ini dihadiri oleh PLH Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Disbudbar Kota Bandung, serta unsur terkait. Ori mencatat pemecahan rekor permainan tradisional cing ciripit, surser, dan perepet jengkol dengan jumlah peserta terbanyak yakni 7.741 orang di Indonesia pada acara Festival Bandung Ulin 2019. Rekor ini termasuk kategori kolosal. Pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2019, bertepat di Stadion Sidolik Bandung, telah tercipta secara baru di Indonesia. Setelah tim kami ngerosek dan menghitung langsung di lapangan, angka yang kami dapatkan adalah Rekor permainan tradisional cing ciripit, surser, dan perepet jengkol dengan peserta terbanyak di Indonesia pada acara Festival Bandung Ulin. Kami nyatakan, berhasil dan selesai! Dianugerahkan kepada Wali Kota Bandung, Haji Onet Muhammad Daniel S.A.P. atas prestasi pendukung permainan tradisional cing ciripit, surser, perepet jengkol dengan peserta terbanyak di Indonesia pada acara Festival Bandung Ulin. Dianugerahkan kepada S.A.P. Dianugerahkan kepada Sangat Seni dan Budaya ECO Bambu atas prestasi kreator permainan tradisional cing ciripit, surser, dan perepet jengkol dengan peserta terbanyak di Indonesia pada acara Festival Bandung Ulin. Nomor 3994.3 ORI Garis Miring Agustus 2019 Dianugerahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung Presiden Original Rekor Indonesia, Guru Susanto, berharap acara ini dapat menginspirasi anak-anak untuk lebih mencintai permainan anak Indonesia, khususnya permainan tradisional Jawa Barat. Rekor permainan tradisional Jawa Barat kolosal. Dari rekor yang sebelumnya dengan orang yang dengan sanggar yang sama dan kelompok yang sama itu yang sebelumnya itu 4.000 orang saat ini 7.441 dari 7.000 yang diajukan kepada kami. Harapan Original Rekor Indonesia berharap acara ini dapat menginspirasi anak-anak untuk lebih mencintai permainan tradisional Indonesia, khususnya permainan tradisional Jawa Barat. Terima kasih. Ketua Yayasan Sanggar Seni Budaya dan Olahraga Eko Bambu Cipaku, Wiwih mengatakan gagasan acara ini untuk memperkenalkan lagi permainan anak tempo dulu dengan filosofi yang bagus. Lebih lanjut, Wiwih mengatakan acara ini bertujuan untuk meningkatkan budi pekerti di lingkungan muda sejak dini. Gagasannya adalah untuk memperkenalkan lagi supaya tidak punahnya permainan-permainan anak-anak di tempo dulu hingga hari ini karena di dalamnya penuh dengan filosofi yang bagus. Kita sudah mencoba untuk 10.000 orang anak, tapi hadirnya 7.700.000 ya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan budi pekerti di lingkungan generasi muda sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Andes Haji Hikmat Dinanjar MSI mengatakan, tahun ini adalah tahun kedua dalam Festival Bandung Ulin dengan tujuan mulia dalam rangka mengenalkan kembali pada generasi muda. Lebih lanjut, Kadis Dik mengatakan acara ini merupakan bagian dari upaya memelihara seni Sunda. Tahun ini adalah tahun yang kedua kita melaksanakan Festival Bandung Ulin. Tentu saja memiliki tujuan yang sangat mulia. Kita dalam rangka mengenalkan kembali kepada generasi muda bahwa kita memiliki budaya yang sangat tinggi. Dan di dalam permainan-permainan Ulin orang Bandung ini, ada palsapah-palsapah yang ada di dalamnya. Di mana harus ada kebersamaan, kemudian juga ada rasa tanggung jawab, kemudian kita harus bersama-sama bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Jadi manfaat kegiatan Bandung Ulin ini adalah sangat-sangat positif, karena bagaimana pun juga ini akar budaya Sunda yang ada di wilayah kota Bandung, pusat antar parahyangan. Ya intinya kita ingin memperkenalkan kembali permainan tradisional yang saat ini itu sudah hampir punah. Makanya sanggir sini budaya yang coba muci paku ini menjadi pilotnya. Dan kita ingin bahwa masyarakat, khususnya anak-anak muda saat ini, kita bukan antipati terhadap permainan modern. Tetapi kita penyeimbang saja memperkenalkan bahwa ini permainan tradisional banyak banget manfaatnya. Banyak sekali yang bisa diambil manfaat itu. Baik untuk kesehatannya, baik untuk kerjasamanya, falsapahnya, filosofinya luar biasa. Makanya bukan hanya sebatas, hanya permainan saja. Seperti barusan kita rekor ori, surser, cinciripit, sama prepet jengkol, bukan hanya seremoninya saja. Tetapi bagaimana permainan ini bisa terus ada dan selalu ada di hati anak-anak muda saat ini. Gelaran ini pun diisi oleh berbagai kesenian dan budaya daerah Sunda. Seperti upacara adat penyambutan, sisingaan, tarian tradisional, dan menghadirkan juga berbagai keulinan atau permainan tempoh dulu dari tanah Sunda seperti surser, cinciripit, perepet jengkol, jajangkungan, bakiak, boiboyan, dan lain sebagainya. Dari kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan eSmart Media mengabarkan.